Pemirsa olahraga para layang ternyata tak hanya bisa dilakukan oleh kalangan profesional saja. Masyarakat pun ternyata bisa melakukan dengan cara terbang tandem. Ya ini di kawasan puncak Pas Bogor, Chris dan pemirsa olahraga menjadi salah satu alternatif wisata unggulan. Takut sekaligus tertantang. Inilah perasaan Nimas Agita, karyawan asal Jakarta. Betapa tidak, dua bersaudara ini akan mengikuti terbang tandem dengan para atlet para layang di landasan terbang puncak Pas. Nimas belum pernah melakukan olahraga udara, sehingga sama sekali tidak tahu teknik terbang. Namun, keinginan kuat untuk menikmati suasana puncak dari udara mendorongnya untuk ikut terbang tandem. Rasa was-was pun sirna, berganti pengalaman di udara yang luar biasa. Anda bisa menikmati kebun teh yang hijau, pegunungan, hingga lalu lintas di kawasan ini dari ketinggian. Tandem apa sendiri? Tandem. Kenapa? Belum punya lisensi, terus baru pertama. Baru pertama ini? Enggak takut? Enggak. Kenapa? Terbang tandem memang menjadi alternatif wisata untuk menikmati sejuknya hawa pegunungan puncak. Meski harus merogoh kocek sebesar 350 ribu rupiah sekali terbang, namun bagi para wisatawan hal ini nyatanya sepadan dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Apakah Anda bosan menikmati wisata di kawasan puncak yang itu-itu saja? Sepertinya terbang tandem bisa menjadi alternatif lain untuk menikmati wisata di kawasan ini. Heru Yustanto, Kontributor Berita 1 TV, Bogor, Jawa Barat.